Intro Misi penyelamatan kucing Kucing Kalian tau apa itu kucing? Ya, kucing Berbulu lebat, berkaki empat, berkumis tipis Kayak bapak hitler Eh bukan, tapi kumis kucing ini sangat lucu Gak kayak bapak-bapak Dan kucing itu juga disebut seekor raja hutan Itu singa ya Eh, tapi masih kerabat jauhnya singa kan? Hehe Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton Wep, gak gak, canda-canda Kucing Ngomongin soal kucing, aku yakin yang terlintas di otak kalian pasti suara Meow Meow, meow Oh, meow Kita semua juga tau, kalo kucing itu hewan yang paling imut Pokoknya keimutan kucing itu udah top global banget dah Selain imut, tingkahnya kadang bisa bikin kita ketawa saking lucunya Kecuali, kalo kucingnya itu maling makanan kita yang ada di dapur Itu sih, bikin kesel sih, jujur aja Wah, akhirnya mateng juga nih ikan Yes, tinggal ambil piring, nasi, lalu makan Meow Ya, saatnya makan, alhamdulillah Eee Ikannya kemana? Nah kan, bikin kesel kan? Tapi, gini-gini juga, aku tuh tetaplah manusia yang sangat baik dan sayang terhadap makhluk lainnya Buktinya, kemarin saat aku sedang rebahan di lantai kamar sambil menyalakan kipas angin Ya, kalian tau lah gimana cobaan di bulan puasa ini Apalagi kalo udah jam 12 siang Itu tuh rasanya haus banget dan panas, meningkat sangat drastis Rasa ingin minum pun stong banget Tapi jangan minum ya, namanya juga puasa Pasti aja ada cobaannya Cobaan hawa napsu dari kita Dan pada saat itu, aku tuh lagi rebahan Sambil ngehalu pacaran sama waifu-waifu dari anime-anime yang udah aku tonton Aku tiba-tiba mendengar suara kucing yang berisik banget Karena penasaran, aku pun bangkit dari rebahanku dan mencari lokasi kucing tersebut Aku liat di bawah kasur, nggak ada Aku cari di kolom meja, nggak ada Dan aku buka lemari Gak ada Semua tempat tersembunyi di kamar aku, udah aku selidiki dan hasilnya tetap nggak ada Nah, aku bingung kan, terus aku denger lagi suara kucing Meong Dan ternyata suaranya tuh berasal dari luar jendela kamarku Hah, ngapain dari tadi aku nyari-nyari kesana kemari ya di dalam rumah Aku pun bergegas membuka jendela Nah, jadi kan di depan jendela kamarku tuh ada pohon Nah, di atas pohon tersebut terlihatlah sosok kucing yang nyangkut disana Eh, kamu ngapain? Meong, 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 meong Oh, alah, nyangkut tuh Yaudah, semoga sukses ya Bye-bye Meong MAUM Sebenernya adegan tadi cuma imajinasi ku aja sih Kenyataannya, karena aku kesian sama kucing itu, aku pun berusaha nolongin dia Dengan kecerdasan yang sudah, aku asal menggunakan rumus matematika ini Aku pun menolong kucing tersebut dengan cara memanjat Sebelum memanjat, aku menghitung dulu jarak pohon dengan jarak ku Dan jarak tinggi pohon dengan jarak ku Menggunakan rumus pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Dan setelah itu, aku manjat Dari semua opsi gampang yang ada, kayak misalkan aku bisa ngambil tangga Aku bisa nyuruh kucingnya lompat ke aku, aku bisa minta bantuan orang lain Tapi disitu aku malah milih jawaban manjat Dengan skill memanjat aku yang sangatlah cupu ini, sangatlah noob, aku tuh berusaha menggapai kucing tersebut Meskipun agak kesusahan, sedikit demi sedikit aku pun bisa lebih dekat untuk meraih kucing yang malang itu Tapi kalian tau gak apa yang terjadi? Setelah aku tiba diranting dekat kucingnya Tiba-tiba kucing itu melompat dari satu ranting ke ranting yang lebih rentah Dan akhirnya sampai ke daratan Dan aku pun cuma bisa bongong dengan muka datar Sambil berucap, wow, kucingnya udah turun Tapi sialnya, aku tuh tipe orang yang bisa manjat, tapi gak bisa turun lagi Jadi... MAAA! Gak bisa turun! Terima kasih telah menonton!